Investasinya gede banget, tapi detailnya gak boleh sekarang doang, gak siap. Kenapa saya berminat ya, bisa make money, saya tau teman gue ini udah kaya rahi. Dari mana dibinat ya, dari sini. Itu aja, aku tau kalau dia cash 100M itu gampang banget. Ya dari sini, ya dari sini. Jadi karena saya udah tau sumbernya uang keras, ya saya mau gitu loh. Itu aja, karena untung. Ya, silahkan. Tapi budgetnya sampai 50 miliar gak, bang? Budgetnya sampai 50 miliar gak buat investasi di sini? Budgetnya sampai 50 miliar gak buat investasi? Ya kira-kira gitu loh. Kenapa? Kenapa pengen dagang HP, bang? HP itu, lu tau gak dalam kehidupan kamu? Pernah gak lu lepas dari handphone? Seluruh orang, satu handphone, bisa 10 handphonenya, 2, 3. Jadi marketnya sangat luas. Marketnya luas ya tentu. Menghasilkan untung gitu loh. Mungkin Andrew bisa jawab, kenapa untungnya sangat banyak? Untungnya gak banyak sih. Cuma karena kita jualnya banyak, jadi... Ditanya. Banyak, bang. Kalau satuan sih gak banyak. Yang pun itu paling untung 50 ribu, 100 ribu gitu kan. Cuma kalau kita niat kerja, jualannya kan bukan 10, bukan 100, tapi bisa 1000, bahkan bisa 1000 ribu setiap bulan. Tergantung kita aja maunya seberapa gitu. Ada orang yang puas jualan 100 puas. Ada orang yang 1000 puas. Ada orang gak pernah puas. Berapapun saya jual, yang penting saya kerja, saya mau kaya gitu. Jadi kalau dibilang untungnya banyak, banyak. Kalau memang kamu niat kerja dan mau jualan banyak gitu. Kenapa saya mau... Kenapa bang Watman mau kerja handphone? Bang Watman ini yang tawarin kerja sama, itu bukan puluhan. Ratusan mungkin. Bahkan menyeribuan. Saya termasuk salah satunya yang ngajak bang Watman kerja sama. Nah, pertanyaannya yang lebih cocok untuk bang Watman sebenarnya, Dari sekian banyak penawaran kerja sama ke bang Watman, Kenapa memilih kerja sama handphone gitu? Jawabannya itu gini, bang Watman pernah ngomong sama saya. Kerja sama bisnis itu, jangan liat bisnisnya. Tapi liat orangnya. Kenapa saya mau ngajak bang Watman? Saya liat orangnya. Orangnya fair, orangnya terkenal, orangnya banyak duitnya gitu. Jadi saya pilih dong pastinya. Jadi liat dulu orangnya. Jangan mikirin kalau kerja sama bisnis sama orang itu, Ini ada bisnis bagus, bukan. Orangnya siapa? Cocoknya di ajak kerja sama siapa gitu. Nah, oke. Berikutnya. Saya bang. Ya. NC bang, Indonesian News Cocok. Ya. Prosedur untuk jadi resellernya bagaimana bang? Terus tidak ada di mana aja untuk... Prosedur untuk resellernya dan sudah di mana aja? Andrew yang jawab. Itu kan ada di Instagramnya, Sinar Mutiara Sale. Sinar Underscore Mutiara Underscore Sale. Itu di sana tinggal langsung kontak WA-nya. Pokoknya punya modal untuk beli 5 unit handphone atau laptop atau kamera, itu kurang lebih kira-kira 5 sampai 10 juta rupiah. Itu udah bisa jadi reseller kita. Bisa nggak beli satuan di Sinar Mutiara? Nggak bisa jawabannya. Untuk second nggak bisa. Kalau beli baru bisa. Kalau second beli satuan, ambilnya di reseller kita. Jadi kita memang mau membesarkan agen-agen kita. Jadi kita nggak mau jual satuan. Yang jual satuan itu agen kita. Nanti kita akan tulis agen-agen kita itu siapa. Contohnya agen kita nanti di sini. Ini contoh agen kita ada berapa ratus agen kita itu. Kalau beli satuan di agen kita gitu. Keuntungan resellernya nggak 4% kamu? Keuntungan reseller? Yang tadi saya bilang, untuk jualan handphone, jualan laptop itu nggak banyak. Mungkin 50 ribu, mungkin 100 ribu, mungkin 200 ribu, mungkin 500 ribu per unit. Jadi kalian mau jualan di berapa unit satu bulan? Sepuluh unit, seratus unit, atau seribu unit? Kalau seribu unit, ya kaliin aja. Seribu unit kali seratus ribu, satu miliar. Kalau mau jualan seratus doang, seratus kali seratus ribu, seratus juta gitu. Eh, sepuluh juta, sorry. Seratus kali seratus ribu, seratus juta, seratus juta gitu. Ada juga yang untungnya sama miliaran sebulan. Dia mengambilnya emang ribuan. Dan memang reseller kita gedik. Reseller kita gedik kenalnya udah lama juga. Ada yang kenal 25 tahun, bahkan udah kenal 10 tahun. Kita berkirikan udah 17 tahun. Belum ada sih selama ini yang orang jadi reseller atau orang kaya instan. Saya belum pernah kenal orang kaya instan. Tapi kalau mau mulai dari sekarang jadi reseller, gak ada salahnya. Mungkin 3 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi akan terlihat hasilnya. Mungkin 10 tahun lagi bisa beli Lamborghini bareng sama Pak Hotbar sebelahnya. Bang, ada maksimal-minimal marginnya gak? Penjualan. Keuntungannya. Yang tadi itu, 50 ribu sampai kira-kira 500 ribu. Tergantung hebatnya kalian jual ke orang kan. Yang jelas, sinar Mutiara ini memberikan garansi. Garansi apa? Biasanya orang-orang kalau rusak ditukar gitu kan. Kita garansi untung. Rugi balikin. Saya pastikan kalau di sinar Mutiara, kamu jual, pasti untung. Kalau Rugi balikin, itu namanya garansi untung. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di dunia mungkin garansi untung. Dari sini, ada sebelah sini. Bangat, man. Mungkin tadi kan setelah turun dari atas ke bawah juga melihat ternyata gak cuma barang baru aja. Ada juga barang 7 itu dari laptop, HP, HP kamera juga ya. Nah mungkin tadi kan garansi untung. Tapi kalau ini buat garansi barang sendiri kan karena kebanyakan kayak store-store yang menjual juga barang second itu biasanya di kemudian hari bermasalah. Nah mungkin dari PT, dari sinar Mutiara sendiri, menjamin gak sih buat barang-barang walaupun itu second tapi kualitasnya tetap menjaga lah. Tadi memang kita fokusnya di barang second ya. Sinar Mutiara ini fokusnya di barang second tapi juga jual barang baru. Barang second kita itu semuanya bergaransi. Bukan cuma garansi untung tapi garansi kerusakan juga. Jadi kalau disana ditulisnya tidak rusak, ternyata rusak, bisa dibalikin. Itu semuanya bisa begitu. Tapi kalau disana misalnya tulisannya memang rusak, ya harganya harga rusak. Misalnya handphone ini lecet gitu ya. Jadi ada potongannya 200 ribu. Harusnya 1 juta, kita jual 800 ribu lecet. Jangan sampai nanti pulang, pak ini lecet pak. Ya karena memang sudah dipotong gitu. Jadi itu garansinya seperti itu. Kita semua tulis, lecet kita tulis-lecet. Ada kerusakan apa ditulis apa. Tapi rata-rata dari barang kita yang ada minus itu paling cuma 5%. 95% semuanya seperti baru. Bisa dipakai normal seperti baru. Oke, kambang. Ini kan bisnisnya udah kemana-mana nih. Nanti kalau nextnya lebih dikenal sebagai pebisnis gimana? Dan Mbak Fena sendiri, apakah ini langkah baru? Kan ke depannya bakalan single mom juga. Apakah ini buat penambah finansial? Oke, pebisnis sama lawyer gak ada beda. Kalau saya sebagai lawyer kan kotaknya itu sudah melengkap keahliannya. Jadi gak akan berubah lagi keahlian saya. Keahlian saya sebagai pengacara tidak akan menurun lagi walaupun saya berbisnis. Karena jam terbang adalah salah satu faktor untuk kehebatan dari seorang pengacara. Dan saya sudah hampir 40 tahun jadi pengacara walaupun tampang saya umur 30. Jadi memang keahlian ini sudah melekat dalam diriku. Sekarang Ibu, siap gak? Emang udah single mom belum? On the way. Iya, jadi ini tadi aku dengerin Andrew ngomong, dengerin Mbak Fena ngomong. Aku lagi berpikir nih, kayaknya pengen mulai, tapi pengen cari tempat. Karena kalau misalnya punya tempat, gak hanya online jualannya jadi reseller, itu bisa langsung komunikasi dengan pembeli kan. Itu pas bisa lebih punya jam terbang, seperti Mbak bilang, tapi cari tempat dan jadi penggawainya dulu. Karena gak mungkin orang baru yang nongkrom. Tapi mungkin juga ya, sesekali ya. Tapi nanti, jangan sampai nanti pelanggannya tergoda lagi ya. Gak, tapi ini bisnis yang menarik sih. Artinya, saya baru tahu juga bahwa semua itu elektronik ada nilainya. Jadi ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan deh habis ini mau minta nomor-nomor kona Mas Ebu untuk juga belajar dari reseller. Seperti yang teman-teman tadi yang sudah omsetnya luar biasa. Oke, yang lain? Mesti ada? Sudah? 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 Siapa lagi? Apa? Saya mau bagi. Kalau untuk mendapatkan APS-Aikan, untuk mendapatkan APS-Aikan itu dari mana? Dari seluruh Indonesia, kita ngepul dari seluruh Indonesia itu banyak yang supply ke kita. Pedagangnya pun dari seluruh Indonesia. Dari luar pulau juga ada. Jadi kita sebenarnya cuma mempertemukan. Banyak orang yang mau menjual handphonenya, banyak orang yang mau membeli handphonenya. Kita pertemukan. Aku ada pertanyaan. Kalau tiba-tiba ada dari peserta ini yang ongkos dan gak bisa, dia jual handphonenya ke sini, terima gak? Karena ini kan dari seluruh Indonesia. Terima gak? Kalau tiba-tiba ada perorangan datang ke sini jual handphone, terima gak? Untuk sekarang kita gak terima satuan. Jadi biasanya orang jualnya pahal gitu. Langsung jual seribu biji, seratus biji gitu. Atau kita juga jualnya dalam bentuk grosir gitu. Kita juga pengen membina pedagang sih. Dari yang lima itu kita gak remehkan pembeli lima. Kita pastikan yang lima itu nanti bisa jualan lima ribu. Kita juga, bukan cuma jualan doang ini, tapi kita edukasi dia. Sampai dia bisa jual lima ribu per bulan gitu. Kita pengen semua agar kita itu kaya. Itu visi kita. Jadi ada satu lagi di sini, siapa? Selain mencari untung, apa sih pertimbangan Pak 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 untuk berbisnis, tempatnya juga untuk memberdayakan untuk NKM dan segalanya? Aku Pak, aku Pak. Terlalu idealis sih. Intinya aku itu sudah, gitu Pak, kebahagiaan manusia itu bukan kebahagiaan saat sukses. Kebahagiaan saya itu adalah kebahagiaan pada saat saya berjuang mencari sukses itu. Disitulah kita merasa bahagia. Games-nya, permainannya yang bikin saya bahagia. Kalau hasilnya, lu sekaya apapun, saya sudah bilang berkali-kali, makanan buah sama mereka ini sudah beda dengan super taxi. Tetap aja nasi rawon, nasi goreng, ya kan? Tapi, kebahagiaan saya itu adalah pada waktu mencari sesuatu target itu, disitulah kita, apa, adrenalin kita punya tubuh itu dipacur. Dan itulah yang dibikin kita bergairah hidup. Itu selalu moto yang saya pegang. Dan itu ternyata adalah cara terbaik karena apa? Dengan demikian, kamu akan serius dan berhasil. Jadi, nggak langsung ragus karena untungnya gitu, Pak. Itu realu sifat saya. Ya? Bang, tapi ketika proses diakologi itu sudah misalnya, nggak raguan, karena kan bisnis nggak selalu untung, ya? Ada tarik ulur sama Andrew atau perbedaan pendapat, segala macam? Wah, itu udah, itu kalau sama itu saya udah percaya orangnya, ya? Saya udah percaya orangnya, nih. Orangnya sangat membantu dan jujur, loh. Mungkin karena di video udah banyak juga, ya? Jadi memang, tapi orangnya fair. Gini, loh, kalau kita sudah saling percaya itu dan cukup-cukup sama-sama berduit, biasanya kita nggak mau bohongin teman, gitu, loh. Itu aja. Nggak mau bohongin teman. Itu otomatis itu dari darah daging itu keluar. Ya? Kira-kira begitu. Semua kita, seluruh, segala merah mulai dari iPhone 6 sampai iPhone 14 foot second-nya udah ada. Bang, itu ada yang diimpor nggak, Bang? Yang barang second-nya itu, Bang? Impor? Barang second-nya diimpor? Nggak, kita rata-rata barang resmi, gitu. Kita rata-rata jadi blocker IP itu nggak ada. Kita resmi. Kan kemarin sempat ya banyak yang blocker IP, kan? Karena barang impor, ya? Yang belum didaftarin ke kemen-bearing, kan? Kita semua nggak ada. Bang, itu yang nanya untuk kargen 2023 gimana, Bang? Targen 2023 kita ingin membina pedagang yang tadinya jualan 5 tadi menjadi 5 ribu. Yang belum pernah membeli menjadi beli 5. Yang cuma 5 dalam cuma 50 kita akan bina. Jadi kita juga kadang-kadang adakan setiap bulan, bahkan. Kita adakan pertemuan pedagang. Ngapain aja kita bukan cuma makan bareng tapi kita sharing. Gimana caranya? Kamu kok bisa jual 500? Gimana caranya? Saya kok cuma 50. Kok susah? Oh, kamu gini caranya online. Gini caranya harus dipromot, harus di-ads. Kamu buka toko di sini. Kamu sewa toko berapa sih? Oh, kemahalan kamu. Nggak mungkin nutup. Semua sharing di sana setiap bulan. Jadi ada komunitas juga di Sinar Mutiara ini, reseller itu. Kita ingin resellernya Sinar Mutiara ini semuanya sukses. Jadi targetnya itu reseller Sinar Mutiara ini sama-sama suksesnya sama Sinar Mutiara. Karena dengan reseller agen-agen Sinar Mutiara yang banyak dan semuanya sukses otomatis Sinar Mutiara semakin besar. Otomatis saya nanti bisa store dividend. Kalau kapasitas penjualannya berapa? Kapasitas penjualannya sekarang puluhan ribu setiap bulan. Belum ratusan ribu. Mudah-mudahan cukup. Kamu kapasitas yang menjadi motivasi untuk membuat reseller ini? Maksudnya gimana ya? Motivasi kamu membuat bisnis reseller. Ada keinginan untuk membuat oh karena kalau jual satuan sih mau ya cuma belum ya belum mungkin masih ke depan jadi kita kepingin reseller karena kan orang bisa yang tadinya gak punya kerjaan terus coba-coba 5 kan cuma 5 sampai 10 juta dia punya uang nganggur daripada di bank coba beli. Karena disini beli itu bukan cuma beli diajarin. Kamu jualnya ngambil 900 kamu jualnya harga segini ya ini laku karena mungkin dia juga bisa cek sendiri kan di platform ini harga pasarannya segini saya bisa untung segini disini siari jadi kita kepingin memajukan UMKM di seluruh Indonesia gitu jadi dia ada untung walaupun dikit lama-lama akan menjadi besar gitu sih ada tipsnya buat Ibu Vena mau usaha ini gimana tipnya agar cepat kaya dan nanti kalau sampai akhirnya cerai agar cepat dapat juru gitu jadi tipsnya untuk Ibu Vena atau untuk semuanya setiap orang itu punya kapasitas kepuasan sendiri yang tadi saya bilang saya untung 10 juta sebulan cukup ada yang bilang saya 100 juta cukup ada yang 200 juta cukup reseller kita juga gitu saya udah 200 juta saya suruh ambil lagi kan eh ambil barang lagi kita banyak enggak pak saya udah cukup 200 juta saya udah bersyukur gitu ya kita dorong motivasinya kamu gak pengen menambah lagi kita dorong tapi kalau pun dia merasa cukup lah saya 200 juta saya cukup yaudah dia paling ambil cuma berapa sekian yaudah sekian tapi kalau orang yang ambisinya besar seperti Pak Hotman bisa jadi trilioner jualan seribu aja dia maunya jualan 10 ribu tokonya 10 gak cukup dia maunya 100 jadi ya imbawan saya kepada reseller kepada Bu Fena nanti yang akan bergabung kepinginnya itu untung berapa sebulan setelah tahu angkanya baru dia tahu artinya saya harus jualan berapa kalau saya jualan berapa modal saya harus berapa satu hari saya harus jualan berapa artinya saya harus punya toko berapa itu nanti kita ada sharing semua dengan pedagang-pedagang sih kita akan bina oke cukup mengenai handphone ya oke ya cukup mengenai handphone ya selamat menikmati